Sehingga harus tampil semuanya. Distrik Gandeng Kuiper Indonesia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. CelebesMagazine.com, Kuiper Indonesia, perusahaan edukasi teknologi berstandar internasional. Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding, MOU, Kamis, 14 Juli tahun 2022. Penandatanganan Kerjasama dalam Pengembangan Aplikasi Smart School yang bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Penandatanganan MOU dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Country Manager Kuiper Indonesia. Serta Ketua Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Smart School adalah aplikasi pembelajaran online, e-learning, yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan mutu pendidikan menuju era digitalisasi agar para siswa bisa belajar dari mana saja. Dalam penandatanganan kerjasama ini Country Manager Kuiper Indonesia, Yuki Nautori mengungkapkan rasa terima kasih dan mengharapkan hasil yang baik dari kerjasama ini. Terima kasih untuk ini. Saya kira ini kerjasama yang baik dan semoga kerjasama ini dapat meningkatkan kehadiran kita di daerah dalam meningkatkan pembelajaran digital di Provinsi Sulawesi Selatan, ucap Yuki Nautori. Kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kuiper sebagai wadah bagi siswa untuk memetakkan potensi diri. Dan berharap banyak siswa yang lulus UTBK sesuai dengan bakat dan minatnya. Hidayat selaku brain head Kuiper Mbak Kesar mengungkapkan semoga Kuiper akan menjadi partner yang dipercaya dalam membantu siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Sebentar bisa sedikit komentar soal kunjungannya beliau. Oh ya, bisa tanya beliau. Oh ya, bisa tanya beliau. Bisa kamu menjelaskan tentang VCP di sini? Ya, saya datang ke sini untuk menjelaskan MOU dengan VCP di Sulawesi Selatan untuk memberikan servis, 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 servis untuk semua pelajaran SMA di Sulawesi Selatan. Ya, ya. Ini berhubungan saya untuk berada di sini. Oke. Mungkin sedikit ada tambahan. Kita iya. Jadi sebelumnya sudah berlangsung diskusi dengan Kuiper. Ya. Dan mereka melawarkan beberapa aktivitas. Dan saya kira Pak Cisah itu sangat terlopan dengan program kriotas Bapak Gubernur. Ya. Menguatkan pembelajaran berbasis digital, Pak. Ya. Makanya pada hari ini kami menandatang MOU. Ya. Aspek sana, mana saja mereka bisa terlibat kita bekerja sama. Jalan-jalan. Karena kami yakin bahwa Kuiper punya sumber daya dan punya keahlian yang itu bisa kita sama-sama kolaborisikan sehingga kita bisa menguatkan pembelajaran berbasis digital nantinya. Oh ya. Oh, dari Kuiper, Pak, ya? Ya. Oh, ya, ya, ya. South Sulawesi. To provide our service, try-out service, aptitude test service for all the SMA students in South Sulawesi. Yes, ya. It's my honor to be here. Oke. Harapan saya Kuiper menjadi partner Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang ikut membantu dalam meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan serapan Universitas Negeri Ternama. Serta diharapkan dengan kerjasama ini Kuiper turut membantu sekolah dan siswa dalam digitalisasi pembelajaran yang lebih efektif di tahun-tahun yang mendatang. Kami punya banyak fitur yang akan sangat membantu siswa-siswi dan sekolah kedepannya. Terangnya Kuiper yang merupakan perusahaan teknologi pendidikan dengan misi memberikan pendidikan terbaik hingga ke daerah terpencil. Telah berdiri sejak tahun 2010 di London, Inggris. Dengan layanan Kuiper saat ini telah dapat dinikmati di beberapa negara seperti Jepang, Filipina, juga Indonesia. Sejak tahun 2015, Kuiper telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan turut menyediakan, memperbaiki, dan mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk guru dan siswa. Mengetahui hal tersebut, Dinas Pendidikan berharap agar kerjasama yang dilakukan bersama Kuiper dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Demikian Selebes Magazine memberitakan. Sudah bisa nanti beritahu mereka, dan itu nanti integrasi dengan smart school, Pak. Dan terhadapnya bisa mereka berikan nantinya. Elektronik? Nah, tapi namanya siapa? Apa namanya itu, Pak? Mereka. Ya. Jadi, sekarang ada yang terakhir ini, produk terakhir. Wah, luar biasa sekali. Ini ada Bapak ini sebagai tenaga teknis. Tenaga teknis smart school. Aduh, mungkin Bapak sedikit bisa menerangkan terkait masalah ini yang punya pemakaian di sekolah-sekolah. Kalau ini sekarang sudah tersebar di beberapa sekolah. Sekarang sudah ada di, jauh-jauh dulu kayak di Luhung Kumbak, Toraja, sudah ada di sekolahnya mereka. Kalau penggunaannya mungkin lebih efektif dibanding dengan papan tulis biasa. Karena sudah menerapkan teknologi kayak misalnya PPT, powerpoint guru, video guru bisa juga dimasukkan ke dalam. Wifi, banyak-banyak. Oh, semua bisa masuk, Pak. Wifi juga bisa masuk. Luar biasa sekali. Kira-kira kalau kita ada menghadapi nanti keayaan dari smart boss, tapi kita akan tahu kalau kita ada. Nama siapa, Pak? Idam Andra. Oh, iya. Jadi kita dibawa nama Dekadis Pendidikan untuk diterapkan semua ke sekolah-sekolah, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Celebrity of the team. Oke. Da-da.